Tiga remaja di Kabupaten Mojokerto dikeroyok pemuda tak dikenal hingga babak belur. Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di depan SPBU dan terekam kamera CCTV. Belum jelas motif terjadinya pengeroyokan tersebut, namun kasusnya telah dilaporkan ke Polres Mojokerto. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pengeroyokan remaja yang terjadi di Jalan Raya Wisata Pacet Kecamatan Kuto Rejo, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di depan SPBU Sampang Agung. Tiga remaja dibukuli puluhan pemuda lainnya yang diduga merupakan geng motor. Meski telah jatuh, para pemuda tersebut terus melakukan pemukulan hingga ketiganya terkapar di jalan. Usai melakukan pengeroyokan, para pelaku kabur ke arah Pacet Kabupaten Mojokerto. Warga menyebut kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 Senin dini hari saat kondisi SPBU dan Jalan Raya sedang sepi. Tiga remaja dan tiga. Itu dikeroyokan atau gimana sih, mas? Kalau dilihat dari CCTV itu gimana? Di... Dikeroyok. Dikeroyokan. Berapa orang? Kurang tahu. Korbannya berapa orang? Satu orang. Kalau yang meroyokan berapa orang? Kira-kiraan? Lebih lima? Lebih lima, 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 lima. Kalau itu penyebabnya apa, mas? Kira-kira. Kurang tahu. Kurang tahu. Itu waktu itu jalan sepi atau gimana? Sepi. Sepi kalau malah. Satu korban bernama Raihan, 17 tahun warga Kabupaten Mojokerto, mengalami luka di kepala badan dan dada akibat pukulan para pelaku. Raihan sebelumnya pamit meninggalkan rumah saat malam hari dan pulang menjelang pagi dalam kondisi babak belur. Terus enggak kembali, kembali, kembali. Kalau dikeroyok temeniku, nangis. Aku dikeroyok, bu. Dikeroyok aku. Aku enggak kenal. Pen buka CCTV ini, aku cek lo. Gitu. CCTV di mana? Di belok. Gampang-gampang lah. Aku enggak, aku enggak, aku cek tahu. Nomor itu, apa? Plat nomor itu, sepeda. Kalau menurut jendengan, mas Raihan ini memiliki musuh atau gimana? Pernah cerita atau gimana? Enggak. Enggak pernah cerita ada yang musuh atau gimana? Enggak. Terus setelah dikeroyok itu mengalami luka di bagian mana? Ya, di sini. Di sini, di sini tuh benderut semua. Terus di sini, terus ini, memar-memar, terus ini, di kaki ini. Kira-kira tuntukannya seperti apa, bu? Dia seminta adil gitu aja. Ya, aku ingin tahu siapa pelakunya, hanya gitu aja. Atas kejadian tersebut, orang tua korban telah melaporkan kejadian itu ke Polres Mojokerto dan telah dilakukan visum. Ibu korban meminta polisi segera menangkap para pelaku karena tak jelas penyebab anaknya dikeroyok hingga babak pelur. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, Ainews, melaporkan.